Intro Sosok Zarov Rikar belakangan ini ramai diperbincangkan setelah namanya mencuat dalam kasus ditangkapnya tiga hakim pengadilan negeri atau PN Surabaya berkara dugaan penyuapan Ronald Tandur. Zarov Rikar merupakan pria kelahiran 16 Januari 1963 yang berasal dari Sumena, Jawa Timur. Selama karir pendidikannya, Zarov Rikar merupakan sarjana hukum dan sarjana ilmu sosial yang kemudian melanjutkan pendidikannya hingga mendapat gelar magister hukum dan doktor. Sebelum pensiun dari MA, Zarov telah menjabat sebagai Kepala Badan Perlitian dan Pengembangan serta Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan atau Balitbank di Klatkumdil, Mahkamah Agung selama lima tahun. Ia juga sempat ditunjuk sebagai pelaksana tugas atau PLT Dirjen Badilum yang pada tahun 2020 dan menjadi produser film Sang Pengadil yang tayang di beberapa bioskop sejak Oktober 2024. Selain itu, Zarov diketahui pernah mengembang jabatan sebagai Wakil Ketua Komite Etik Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia atau PSSI pada tahun 2017 lalu. Saat ini, Zarov telah ditangkap oleh Kejaksaan Agung pada Kamis 27 Oktober lantaran diduga sebagai makalar kasus yang menerima suap senilai 1 miliar rupiah untuk membebaskan Ronald Tanur saat kasasi. Demikian Tribun Hot News kali ini dan jangan lupa saksikan berita lainnya hanya di kanal Youtube dan juga Facebook Tribun Timur. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia Terima kasih telah menonton!